Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Chasriel channel Hai apa kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat ya Pada video kali ini aku mau berbagi resep dan tips Cara memasak sayur pare agar tidak pahit dan tidak hilang kandungan nutrisinya buat kesehatan Tanpa diberi garam dan juga tanpa diremas-remas Warna juga masih tetap hijau Nah seperti apa Tonton videonya sampai selesai ya dan jangan di skip agar teman-teman tidak ketinggalan langkah-langkahnya Tapi sebelum dimulai aku mau ucapin terima kasih terlebih dahulu buat teman-teman yang sudah support channel aku ini dan untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya agar aku jadi semangat untuk berbagi resep-resep yang lainnya Untuk bahan-bahannya ini sangat mudah dan simple sekali ada 2 buah sayur pare atau biasa juga disebut dengan paria ini masih seger banget lalu ada 7 siung bawang merah 2 siung bawang putih 1 buah tomat 9 buah cabai rawit merah atau sesuai selera ya 2 buah cabai merah besar dan ada 1 sendok makan udang rebon atau ebi yang sudah disangrai langkah berikutnya potong terlebih dahulu bagian ujung-ujungnya kemudian belah menjadi 2 bagian lalu dibuang bijinya selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai dibuang bijinya kemudian ini mau dicuci terlebih dahulu cuci parenya di air mengalir sampai bersih sambil dibuang bagian bijinya apabila masih tersisa setelah parenya dicuci sampai bersih pastikan air cuciannya atau air dari kerannya tidak terbawa ya langkah berikutnya potong-potong pare tipis-tipis seperti ini pesih manis di atas dan abone panas 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 usahakan tiap potongannya tetap tipis-tipis seperti ini ya dan ini hasilnya setelah selesai diiris-iris lalu mau aku sisihkan terlebih dahulu lanjut ke langkah berikutnya potong-potong bumbunya ini ada bawang merah dan bawang putih mau aku iris tipis-tipis ya lanjut untuk cabenya ini semua cabenya aku potong-potong untuk serong untuk tomatnya juga sama cukup diiris-iris seperti ini lanjut ke proses memasak pertama panaskan minyak goreng secukupnya dengan api sedang ya lalu masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah diiris-iris tadi tumis hingga harum lanjut masukkan irisan cabai beserta tomatnya dan jangan lupa masukkan ebi nya juga kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata dan hilang aroma cabai mentahnya ya selanjutnya tambahkan sedikit air kira-kira 50 ml 3.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh gula pasir kemudian aduk-aduk hingga rata hingga bumbunya tanak langkah selanjutnya masukkan pare yang telah diiris-iris tadi kemudian aduk-aduk hingga rata setelah pare yang tercampur rata kemudian ganti apinya menjadi api besar ya jangan lupa diaduk-aduk agar nanti matangnya merata masak parenya hingga kira-kira tidak ada kandungan airnya lagi seperti ini sudah matang jangan lupa tes rasa bisa ditambahkan apabila ada yang kurang dan ini rasanya sudah pas mau aku matikan kompornya dan aku pindahkan ke piring sajian dan tara alhamdulillah tumis pare sederhana alat chasriel channel sudah siap disajikan ini beneran enak loh teman-teman jika mau masaknya sesuai dengan di video insyaallah parenya tidak pahit selain itu parenya juga empuk pedas dan gurih terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir jangan lupa like dan subscribe tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi terbaru ya untuk keterangan resep lengkapnya ada di kolom deskripsi semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi terima kasih selamat mencoba dan wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati